Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, pada operasi pekat Nala 2, kepolisian sektor Muara Bangkahulu menjita sekaligus memusnahkan sebanyak 95 liter tua. Guna menjaga penyakit masyarakat serta menciptakan situasi kondusif. Pada operasi yang digelar dalam rangka memberantas penyakit masyarakat, kepolisian sektor Muara Bangkahulu menyasar sejumlah warung tua yang ada di wilayah Muara Bangkahulu. Dari operasi tersebut, petugas berhasil menyita sekaligus memusnahkan 95 liter tua. Kasih Humas Polresta Bengkulu, AKP Sugiharto mengatakan, dari operasi pekat Nala 2 yang dilakukan Muara Bangkahulu menyasar dua tempat di daerah Kelurahan Rawamakmur. Dari kedua tempat tersebut, kepolisian menyita 45 liter tua dari warung remang-rembang milik Herwin, Huta Barat. Dan 50 liter lainnya dari warung milik Rislan. Pertama, operasi pekat Nala 2022 dan juga untuk posek-posek sejaran agar juga melaksanakan imbangan, imbangan masakan operasi pekat Nala 2022 dan dimilai masing-masing. Operasi pekat Nala 2 ini akan dilakukan hingga 6 Desember mendatang. Tim Liputan TVR Mungkulu melaporkan.